Presiden Jokowi Dodo mengevaluasi proyek strategis nasional di tengah masa pandemi corona. Presiden menginstrusikan agar program yang mementingkan kesejahteraan rakyat lebih diprioritaskan guna pemulihan ekonomi nasional. Presiden menyampaikan program yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan dan kualitas sumber daya manusia tidak boleh berhenti. Untuk itu, Jokowi meminta program kesehatan tetap diprioritaskan seperti program menurunkan tingkat kekerdilan atau stunting, pemberantasan TBC, malaria, demam berdarah, dan pemberantasan HIV-AIDS. Di sisi lain, program yang berdampak secara ekonomi juga harus dilaksanakan seperti sertifikasi tanah untuk rakyat, legalisasi lahan transmigrasi, serta reforma agraria dan hutan sosial. Tidak hanya di bidang ekonomi, tapi juga di bidang-bidang mendasar yang lainnya. Yang penting bagi kehidupan rakyat kita, yaitu yang berkaitan dengan pendidikan, yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM, dan juga bidang kesehatan. Misalnya di bidang kesehatan, kita memiliki akidnya besar, yaitu menurunkan stunting, pemberantasan TBC, malaria, demam berdarah, HIV-AIDS, dan juga berkaitan dengan gerakan hidup sehat yang ini harus terus kita kerjakan. Terima kasih.